Intro Terima kasih telah menonton Dengan 2010 adalah salah satu putra terbaik kemulusan Akademi Mililiter 1975 bersama nama-nama besar lain dari generasi ini Seperti Syaiful Rizal, nulusan terbaik Erwin Sujono, Zamroni, Amiru Isma'enu, Tono Suratman, Rasjid Kurnain, dan seterusnya Namun semua sudah mahfum, jabatan jenderal adalah posisi politis, tidak semata-mata prestasi dan kinerja Dalam komunitas perwira, ada istilah garis tangan dalam karier, artinya ada unsur nasib baik Kira-kira begitu pula lah yang terjadi pada Joko Santoso sejak masih di Brigade 17, Joko Santoso sudah dikenal dekat dengan SBY Tidak berlebihan kiranya bila Joko Santoso dianggap sebagai alter ego dari SBY Karier keduanya seolah selalu beriringan, ketika SBY menjadi danrem Lugia, Joko Santoso kemudian juga menjadi danrem di kota gudek tersebut Kemudian ketika SBY menjadi kas Damjaya, salah satu asistennya adalah Joko Santoso, Asterko Damjaya Joko Santoso tentu tidak akan melupakan sentuhan SBY ketika dia ditarik sebagai waasospol-kasospol-abri ketika SBY menjadi kasospol-abri Dalam posisi ini Joko Santoso menyandang pangkat bintang 1 sebagai lulusan AKMIL 1975 yang masuk level party Menjadi Brigade adalah impian semua perwira lulusan AKMIL terlebih dalam situasi seperti di mana sempat terjadi surplus kolonel Setelah menyandang pangkat Brigade, karir Joko Santoso seolah tak terbendung lagi hingga menapaki jabatan KSAD 2005-2007 dan Panglima TNI 2007-2010 Kini semuanya telah menjadi sejarah Selama tinggal Jenderal Jasamu sebagai putra bangsa tidak akan pernah terlupakan dari Jakarta Tim kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!